Terima kasih telah menonton Alam semesta memiliki realitasnya, ia juga tidak memiliki batas Dari zaman kuno, ke alam semesta hari ini, meskipun alam semesta terus meningkat, asal-usulnya masih belum diketahui Alam semesta yang luas, langit tanpa batas, para ilmuwan berspekulasi bahwa bumi mungkin satu-satunya dunia dengan kehidupan Manusia sebenarnya cukup kesepian Di cakrawala yang jauh dari alam semesta, meskipun ada jutaan dan jutaan bintang, sulit untuk mencari asal atau sumber bintang Hanya manusia yang belum menyerah untuk mengeksplorasi Sejak abad lalu beberapa pesawat ruang angkasa telah diluncurkan ke luar angkasa Voyager 2 adalah pesawat ruang angkasa tanpa awak, diluncurkan pada tahun 1997 di Kennedy Space Center Laun Itu membawa enkripsi berlapis emas, Tribute to the Universe, di dalamnya berisi musik populer dan 55 bahasa yang direkam Yang suatu hari, mungkin menghadapi makhluk hidup di luar bumi Dari 70-an abad terakhir hingga saat ini, Voyager 2 telah bepergian sendirian Di alam semesta yang tak terbatas ini tampak seperti setitik debu Probe ruang kontemporer, untuk sebagian besar biasanya rusak Mungkin koneksi mungkin juga telah terputus, selamanya hanyut di alam semesta Setelah lebih dari 30 tahun, teknologi terus berkembang Umat manusia telah menciptakan lebih banyak wahana antariksa Mungkin di masa depan perkembangan akhirnya akan menguntungkan eksplorasi bintang Meski begitu, untuk waktu yang cukup lama Wahana antariksa yang lebih baru masih tidak dapat mengejar jarak Voyager 2 33 tahun kemudian, Voyager 2 telah mengatasi jarak 14 miliar kem dari bumi Saat ini, ia telah mencapai kecepatan kosmik ketiga Orbit tidak dapat lagi memandu kembali ke tata surya kita Akhirnya, ia telah menjadi pesawat ruang angkasa antar bintang Di alam semesta yang gelap dan dingin, bintang seperti titik, berlian berkilauan di cakrawala Voyager 2 sekarang bergerak dengan kecepatan tinggi Tetapi di hamparan dingin alam semesta, ia hanyalah seekor semut yang merayap di bumi yang gelap Setelah lebih dari 30 tahun, pada saat ini, Voyager 2 menemukan sesuatu yang mencengangkan Di alam semesta yang sepi dan mengering, sebuah entitas besar yang tidak bergerak yang terlihat seperti mayat terlihat Pada tanggal 22 Mei tahun 2010, NASA Amerika Serikat menerima sulitnya menguraikan transmisi dari Voyager 2 Di NASA, mereka mengamati transmisi tanpa bergerak Mereka melihat ukiran semacam yang membuat mereka tercengang Orang-orang menatap gambar untuk waktu yang lama, kemudian ruang kontrol utama meletus dengan suara Ya Dewa, apa yang baru saja aku lihat? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bisa mempercayainya Voyager 2 sekarang tidak dapat menerima perintah, setelah mengirimkan transmisi, kemudian terus bergerak menuju kegelapan dan lebih banyak bintang Karena jarak Voyager 2, bahkan dengan penemuan penting, selain dari gambar, umat manusia tidak berdaya untuk melakukan apapun Penemuan itu tidak pernah diungkapkan kepada publik Tak lama setelah penemuan itu, Voyager 2 tidak berfungsi memotong semua koneksi dengan bumi Mungkin pada titik ini, sebuah kesimpulan dapat ditarik Namun, terkadang hal-hal di luar harapan Ketika sampai pada pengamatan dan penjelajahan bintang, stasiun ruang angkasa memiliki keunggulan unik dalam lingkungan Pada tahun 1971 Uni Soviet berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa berawak pertama Sejak itu, umat manusia berhasil meluncurkan sembilan wahana antariksa Tanggal 11 Juni tahun 2010, di dalam stasiun ruang angkasa yang mengorbit, wajah para astronot berubah warna dan mata menjadi besar Saat ini, keberadaan dewa selalu ditolak berkali-kali Dipercayai bahwa jika seseorang memercayai sebuah agama, mereka hanya melihat hal-hal yang tidak ada Namun pada saat ini, gagasan kedirgantaraan dan sains telah ditantang oleh penemuan yang mereka buat dengan gambar Di luar stasiun ruang angkasa internasional, dingin dan gelap hidup berdampingan di alam semesta Sembilan raksasa berdiri tak bergerak, seolah-olah mereka telah ada di sana untuk selamanya Ini membuat orang merasa sunyi dan terpencil, ternyata sembilan mayat naga Naga adalah benda mitos dan legenda kuno, tidak pernah ada Setiap mayat naga mencapai 100 meter, seperti pengecoran logam panas, diisi dengan rasa kekuatan yang luar biasa Sembilan mayat naga adalah naga dengan lima cakar, sisik iluminasi cahaya hitam ungu sebening kristal, bersinar dalam gelap Menampilkan sedikit kecemerlangan misterius Naga, sama seperti dewa, ada dalam legenda, memiliki kekuatan alam sepenuhnya Namun karena perkembangan ilmiah, siapa yang akan percaya pada naga nyata Beberapa astronot di dalam stasiun ruang angkasa internasional, memiliki keyakinan mereka yang sangat ditantang Yang membuat mereka bingung karena pengalaman yang tak terduga Di alam semesta yang gelap dan dingin, mayat-mayat naga es tampak seperti tembok besar yang tidak bisa dihancurkan Bahkan kengerian kekuatan yang tertanam di tubuhnya dapat dirasakan Namun kemarahan di dalam mayat menghilang karena sisa abadi naga di ruang angkasa Itu adalah Beberapa astronot di stasiun sekali lagi membuka mata mereka, melihat pemandangan yang mengejutkan Pada akhirnya kesembilan naga itu adalah rantai hitam raksasa Di belakang sembilan mayat itu ada peti mati sepanjang 20 meter yang terhubung ke rantai itu Rantai raksasa itu panjang dan tebal, warna hitamnya memberi kesan dingin Peti mati perunggu raksasa itu sederhana dan minimalis Ada beberapa cetakan tua yang tidak jelas, penuh tanda tahun, tidak diketahui berapa tahun di alam semesta benda ini mengapung Peti mati jiulong Di alam semesta yang gelap dan dingin ini, sembilan mayat naga dan rantai peti mati perunggu yang dihubungkan oleh rantai itu Di hadapan monitor, para astronot linglung, akhirnya ada panggilan Panggil bumi Bab 2, pertanyaan dasar Pada zaman kuno, tidak ada catatan tertulis yang terperinci dan akurat Bagi kita ini adalah masa kabut yang tak ada habisnya dari sejarah kuno, sehingga imajinasi tidak terbatas Angin bertiup di beberapa rumah, pohon paulonia dengan lembut berayun, rimbun, dan suara, gemerisik, yang berkembang dapat terdengar, sementara udara segar bertiup di jendela Yevan senang membaca kategori buku yang aneh, membuat secangkir teh hijau, ia mulai membolak-balik buku-buku kuno Seorang manusia hidup melalui waktu, dan tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan Di zaman kuno, ini adalah salah satu misteri Gulungan yang berjudul pertanyaan dasar berisi masalah-masalah kuno, seperti halnya orang lain, dia tidak mempercayainya Dia hanya ingin tahu tentang zaman kuno dan hal-hal samar yang disebutkan buku-buku tua, yang tampaknya diselimuti oleh kabut yang hilang dalam sejarah peradaban kuno Apakah benar ada sedikit informasi tentang sejarah kuno? Setelah berpikir sebentar, dia terus membaca Kaisar Kuning, adalah buku permata, ditulis ribuan tahun yang lalu, sebagai salah satu dari tiga karya agung di Tiongkok kuno Buku ini tidak sepenuhnya dapat dipercaya, tetapi secara keseluruhan mungkin sangat berharga Untuk menumbuhkan langit dan bumi, untuk memahami yin dan yang, ada pernapasan ki, yang secara mandiri menjaga dewa Otot-otot tubuh yang tampak seperti satu kesatuan, mengalami kemungkinan usia tua, tidak ada akhir zaman, hanya kemudian seseorang dapat tumbuh Teks itu menyebutkan dalam banyak contoh bahwa di zaman kuno, untuk memahami perubahan dunia dengan jelas, ki harus disempurnakan dan dibangkitkan, hanya setelah itu pandangan keabadian terlihat Setiap manusia modern yang melihat ini tidak akan percaya pada apa yang tertulis dalam teks Matahari berangsur-angsur tenggelam ke barat dan matahari terbenam bersinar Di luar halaman, halaman dan pohon-pohon terinfeksi oleh sinar kemasan matahari Yevan meletakkan kaisar kuning itu, bersiap untuk menghadiri pertemuan penting para siswa Yevan meninggalkan universitas tiga tahun lalu, dia masih tinggal di kota, semua hari sudah lama berlalu Apakah tiga tahun itu panjang atau pendek, semua sahabat yang telah ia ciptakan telah memilih jalan mereka sendiri Pikirannya terganggu oleh nada dering, melihat telepon yang dilihatnya dari Linjia, seorang gadis yang cerdas dan cantik Sekarang di kota lingkungan melalui luar biasa berarti akhirnya adalah manajer departemen Menekan tombol jawab, dia mendengar kata-kata menggoda Linjia Ketika dia kuliah, dia sangat baik dalam berkomunikasi dan mudah baginya untuk membangun hubungan yang dekat Mengapa? Apakah kamu merindukanku? Yevan segera menjawab Tawa yang luar biasa dapat didengar, dia kemudian berkata Saya tidak tahu lokasi pasti dari pesta itu, ikutlah bersamaku sebentar Petik 2 Mereka membuat janji dengan cepat dan dia pergi untuk bertemu Ketika mereka berada di universitas, Yevan mencari Linjia, tetapi ditolak dengan sopan Linjia adalah wanita yang sangat cantik dan menawan, dia juga cerdas dan memiliki pemikiran rasional Dia jelas tahu apa yang dia butuhkan dan bagaimana mendapatkannya, sangat realistis 10 menit sebelum pertemuan itu, Yevan tiba di tempat parkir di depan pusat perbelanjaan dan mulai memarkir mobilnya Dia turun dari mobilnya dan menunggu Linjia tiba di trotoar Seluruh kota bermandikan cahaya matahari terbenam, banyak bangunan ditutupi dengan kilau emas pucat Lalu lintas jalan tampaknya mengalir seperti arus tanpa akhir 7 atau 8 menit kemudian, sebuah mobil Toyota diparkir di tepi jalan, memperlihatkan wajah yang cantik dan halus Linjia membuka pintu dan datang Di masa lalu, Yevan akan berkata, ada layanan antar jemput gratis Petik 2 Berhenti dengan sarkasme, saya tidak punya sopir, itu teman sekelas saya liusi Petik 2 Wisuda 3 tahun lalu, meskipun mereka kontak, mereka hanya bertemu sekali 2 tahun lalu Linjia seperti biasa muda dan cantik, berpakaian santai dengan celana jeans ketat dan kemeja ungu Lekuk tubuhnya yang panjang lembut diuraikan dari atas ke bawah, indah Sudah 2 tahun, anda baik-baik saja Rambut Linjia mencapai bahunya, hitam halus, cerah Dia memiliki sepasang mata sipit, bulu mata panjang berbayang agak miring terbang ke atas, yang secara alami memiliki persona khusus Baik-baik saja, Yevan tersenyum, bercanda, Linjia kecantikan alami anda seharusnya tidak ada di sini Maaf sudah mengganggumu Petik 2 Kurang bermain oke, senyum Linjia sangat menyentuh, seperti peonix, bibir merah itu sangat i, sangat menawan Pada saat ini, jendela mobil bergulir ke bawah mengungkapkan wajah yang akrab, liusi Dia dan Yevan tinggal di kota setelah lulus Melalui kerabat dan koneksinya, ia dapat membuka perusahaan yang relatif kecil untuk menjadi sukses Meskipun keduanya berada di kota yang sama, mereka tetap tidak memiliki kontak satu sama lain Terutama karena konflik yang mereka miliki satu sama lain di universitas Liu Yunzi tidak turun, ringan tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu Petik 2 Yah, kita harus bersama beberapa saat Di bawah pandangan Linjia, Yevan dengan jelas harus mengatakan halo Mau naik taksi di sini Ini adalah cara alami untuk menunjukkan penghinaan, dengan siapa Yevan merasa terlalu malas untuk peduli Dia hanya harus mengatasinya Linjia adalah wanita yang cukup cerdas dan cerdas, jadi dia secara alami merasakan suasana langsung Yevan tersenyum, akan tiba di lain waktu, untuk tinggal di kota beberapa orang Saya akan menelpon Anda di telepon, pergi, kami mengambil mobil Liu Yunzi Petik 2 Yevan selesai berbicara, kemudian Liu Yunzi dengan nada meminta maaf, berkata Maaf, kami mengatur terlebih dahulu untuk dua teman sekelas lama lainnya, kursinya sudah cukup Petik 2 Tidak apa-apa, silakan, aku akan kesana sebentar lagi Yevan selesai menoleh ke Linjia, dia kemudian tertawa, ikut aku, atau Linjia ragu-ragu, Liu Yunzi mendesak, dia masih duduk di mobil saya, kalau tidak saya takut saya akan tenggelam dalam air liur Petik 2 Di pinggir jalan, selama beberapa menit, Linjia ke Yevan menyatakan permintaan maafnya, atas desakan Liu Yunzi, dia akhirnya di Toyota Ketika Windows berputar, Liu Yunzi mendengar bisikan kecil Yevan dengan jijik, sekarang ini masa sibuk, tidak sabar menunggu taksi untuk menyalahkan saya Kemudian Toyota akan mundur Sebelumnya, Yevan dianggap sebagai pria berpengaruh di perguruan tinggi, hari ini namun naik taksi, dibandingkan dengan Liu Yunzi tampak dalam situasi yang mengerikan Bagi orang-orang seperti Liuzi, dia biasanya mengabaikan mereka, kinerja Linjia mengejutkannya Namun, setiap orang memiliki filosofi sendiri, setelah semua dalam kehidupan nyata, ada materialisme, kebanggaan, kesombongan, dan sebagainya Yevan bukan tipe manusia yang akan menyerah pada hal-hal itu Matahari turun di bawah Cakrawala, langit yang berdarah redup, seluruh kota ditutupi lapisan abu-abu tebal, malam akan segera tiba Pada saat ini, sembilan mayat naga raksasa menarik sebuah peti mati perunggu, terbaring di alam semesta yang gelap dan dingin Pemandangan yang mengejutkan ini sepertinya selamanya terpaku di langit Beberapa astronot di dalam stasiun Ruang Angkasa Internasional telah mengirimkan informasi mengejutkan kembali ke bumi Dan sekarang sedang menunggu instruksi lebih lanjut Bab 3, Masa Lalu Meskipun Yevan tidak memiliki karir yang disebut, tetapi kebetulan dan sedikit pengalaman di bidang ekonomi Baru-baru ini membeli sebuah Mercedes Sejauh harga, itu lebih tinggi daripada kendaraan Liu Yunzi Toyota Namun dinilai statusnya melalui mobil membuatnya merasa jijik Setelah lebih dari 10 menit, Yevan pergi ke tempat Pesta Bright Moon di atas kota laut Ini adalah restoran dan bar di salah satu kasino super Terletak di lokasi utama, dikelilingi oleh tempat parkir yang berkembang, dengan berbagai jenis mobil mewah dapat dilihat Baru keluar dari perguruan tinggi selama 3 tahun, sebagian besar siswa belum berhasil Yevan berpikir tempat berkumpul ini agak terlalu boros Ketika Anda keluar dari tempat parkir, tiba di bulan yang cerah di atas kota laut Ia segera melihat sosok-sosok yang akrab datang ke pesta itu Beberapa di antaranya belum pernah dilihatnya selama 3 tahun Yevan Kemudian seorang pemuda yang lembut dan lembut menemukannya Dan disambut dengan senyum di wajahnya dan berkata Ini adalah kesalahanmu, menjadi tuan tanah di kota ini Anda harus menjadi orang yang memprakarsai dan mengatur pesta Petik 2 Pemuda ini bernama Zewen juga dikenal sebagai Wang Zewen Dia adalah salah satu penyelenggara dan sponsor partai Ketika saya masih kuliah, dia adalah orang yang sangat aktif Dikatakan bahwa dalam 3 tahun di kota lain berjalan sangat baik baginya Banyak aset yang menghasilkan banyak uang Sementara beberapa yang lain juga datang Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu Itu masih merupakan pertemuan yang hangat bagi kebanyakan orang Rupanya Zewen Wang ada di sini menunggu seseorang Membiarkannya berdiri di bulan yang cerah di atas kota laut Khusus menunggu untuk bertemu orang lain Mudah ditebak dia hanya terbatas pada 2 hingga 3 orang saja Zewen Wang adalah orang bijak yang tidak tinggal di sini Sendirian menunggu seseorang Sambil tertawa di jalan, ia menemani kerumunan Memasuki bulan terang di atas kota laut Lantai 5 berisi pusat bisnis yang tersedia Untuk 30 hingga 50 orang untuk rapat Di luar sudah gelap saat ini Para siswa hampir semuanya tiba di pesta Kedatangan beberapa orang Membuat suasana hidup Salam dari sana sini Setelah lama bisa berkumpul kembali Perasaan ketidaksesuaian spasial Cerita tentang kehidupan kampus mereka kembali Menegaskan untuk melihat apakah ingatannya Bertepatan dengan yang lain Wisuda terjadi 3 tahun lalu Semua orang sudah berusia 25 hingga 26 tahun Ada beberapa yang sudah menikah Dan dua bahkan menjadi ibu muda Setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri yang berbeda Tetapi sebagian besar teman sekolah saya adalah orang biasa Cita-cita dan aspirasi masa lalu telah dipoles Hampir sepenuhnya menghilang Kehidupan yang membosankan dan normal sekarang ada Mimpi sekarang hilang Kebanyakan orang sekarang sadar untuk menyadari Mereka hanya orang biasa Yevan dan Ziwen Wang ke sisi lain Dengan pengamatan cermat menemukan bahwa Sebagian besar teman sekelas tidak memiliki latar belakang karir Kamu datang sangat terlambat Pastikan untuk minum 3 gelas sebagai hukuman Petik 2 3 gelas terlalu sedikit Kamu mengabaikan Yevan ketika datang ke minuman keras Linjia duduk di satu sisi Dengan mata peoniknya Daya tarik Wanita apa? Kamu ingin menghukumku? Yevan dan beberapa siswa pria menatap gadis cantik itu Sulit didapat Jadi aku harus menghukumu Petik 2 Pendapat itu sebabnya kami mulai berbeda Petik 2 Liu Zi yang memiliki latar belakang di kota ini Secara alami Dengan santai berkata Anda pergi dengan taksi untuk menunda kedatangan Anda di sini Petik 2 Kata-kata yang keluar tiba-tiba saja menjadi sedikit lebih dingin Liu Zi dan Yevan di perguruan tinggi saat ini memiliki permusuhan antara satu sama lain Sekarang dia sukses di kota Dia dengan terang-terangan menunjukkan kejadian taksi dengan sikap Siswa lain menyadari situasi dan melihat ke samping Tetapi Yevan tidak peduli Dia hanya tersenyum Tidak mengatakan apa-apa Aku akan memilih Zui Si Wen Wang tiba-tiba berkata Lalu berbalik dan berjalan pergi Lin Jia dan 2 siswa wanita berbicara tentang kosmetik Tetapi juga berbicara tentang beberapa pakaian perancang Berusaha meredakan situasi Suasana sejenak yang dingin kembali ke perasaan hangatnya Setelah adegan itu Suasana menjadi lebih halus Tidak ada lagi yang menyebut hukuman untuk Yevan dan Liu Zi mengurangi keangkuhannya dalam pidatonya Kamu penggemar saat di universitas Dianggap populer Tetapi semua itu tidak masalah setelah meninggalkan kampus Sekarang memiliki karir adalah yang paling penting Dari waktu ke waktu dia melihat sekeliling dengan matanya Seolah-olah ada kelompok khusus Siswa membuat lingkaran diskusi Tetapi pada saat ini Yevan tidak peduli dengan tren yang sedang berlangsung Dalam hal ini Van Ye sangat tenang Tetapi pada akhirnya dia bangkit dan meninggalkan meja Dan sebagian besar siswa lain masih duduk bersama Dia tidak ingin ditandai sebagai bagian dari kelompok khusus Kosmetik dan pakaian desainer selalu menjadi topik favorit para gadis Sementara anak-anak mendiskusikan berbagai hal Mulai dari pemain sepak bola Hingga berita, urusan terkini Dan topik lain yang lebih luas Setengah jam kemudian Total 25 orang datang ke pesta Ada 33 siswa di kelas Termasuk 3 di luar negeri Sementara 5 lainnya gagal tiba karena beberapa alasan khusus Partai ini memiliki beberapa inisiator dan organisator yang berpidato Suasananya sangat hangat Dan kemudian kerumunan dibagi menjadi beberapa lingkaran kecil orang Mengobrol satu sama lain Sebelum mereka meninggalkan pusat bisnis kecil Para siswa akan bersulang untuk merayakan reuni Tidak ada pengaturan yang disengaja Namun pengelompokan orang menunjukkan status Fan Yeh tidak duduk dengan Lin Jia dan Liu Xi Yang memiliki kelompok kecil mereka sendiri bersama Wajar, dia duduk di meja lain Setelah pidato, lalu dengan santai Orang-orang bersulang di berbagai meja Karena meja bundar, sulit untuk bergerak Di seberang tempat itu Orang-orang saling bersulang lagi dan lagi Banyak hal terjadi dalam 3 tahun Semua orang banyak berubah Mungkin karena alkohol Banyak siswa berbicara tentang kehidupan mereka Frustrasi dan kekesalan Salah satunya, membenci bosnya yang sangat menuntut Selalu meminta lembur Dan sering membayar sangat sedikit untuk usahanya Seorang gadis mengatakan pacarnya adalah Manajer terkenal di perusahaan itu Teman sekelas lain mengatakan suaminya Telah dipromosikan menjadi corporate vice president Sementara yang lain mengatakan tunangannya Adalah keponakan seorang eksekutif bank Setelah mendengarkan kesunyian Sepertinya kebanyakan orang tidak senang Dengan kehidupan mereka saat ini Terutama ada teman sekelas wanita Yang tampak kurus Beberapa orang mengatakan dia tidak menyukai suaminya Itu bukan pernikahan yang bahagia Sang suami minum sepanjang hari Beberapa siswa yang melewati kota pergi menemuinya Mereka melihat tubuhnya dipenuhi luka memar Jika kamu membutuhkan bantuan Kamu dapat menemukan saya Kata Yevan kepada siswa perempuan kurus itu Yevan menaruh simpati pada wanita itu Dia teringat tatapan polos yang dia miliki di universitas Berdiri di luar lapangan Sepak bola melambai dan bersorak untuknya Pandangan hidupnya benar-benar tidak bahagia Dia dengan sedih menganggup berterima kasih Diam-diam mengucapkan terima kasih Yevan, kamu masih perlu mengubah dirimu sendiri Yang mengatakan Suaminya telah dipromosikan menjadi wakil ketua siswa perempuan Seorang teman sekelas berkata Anda melihat orang-orang seperti Liu Yunzi Melakukannya dengan baik sekarang Petik 2 Siswa melihat Yevan di tabel ini Lalu melihat ke Liu Yunzi tidak jauh dari meja Dia sekarang sedang mengembangkan kehidupan yang baik Yevan, aku akan mengatakan kepadamu Sementara di universitas Kamu adalah seseorang yang harus diperhatikan Tetapi di luar kampus semuanya berbeda Memiliki usaha tidak akan berhasil Orang yang berbicara di meja adalah tunangan Dengan keponakan seorang eksekutif bank Dia memiliki pandangan untuk berhotbah Tabel itu merujuk pada Liu Yunzi Ketika teman-teman sekelasnya menghela nafas Mereka dulu teman sekelas Tapi mereka sekarang tidak bisa dibandingkan dengannya Orang-orang mulai menjadi sinis Sangat mabuk mulai menunjukkan potensi kekayaan mereka Lebih banyak siswa perempuan bercanda tentang Yevan Untungnya di sekolah mereka hanya menyukainya secara diam-diam Sekarang mereka menyesal menolak pengejaran Liu Yunzi terhadap mereka Baik itu kota asli Atau orang-orang asli Setelah bertemu satu sama lain lagi Suasana hati setiap orang menjadi berbeda Bab 4 Tembaga berukir kuno Malam telah tiba dan jalanan dipenuhi neon Malam kota memancarkan energi tanpa batas Balok pencakar langit naik tinggi ke udara Namun, jika melihat ke bawah dari luar angkasa Semua ini tampaknya dapat diabaikan Hanya seperti fangcun unit wilayah Cina Satu cun tanda kali satu cun Atau tiga satu per tiga sentimeter Tanda kali tiga satu per tiga sentimeter Ini adalah malam yang sangat tidak biasa Ditakdirkan untuk diganggu Kepala stasiun terus memantau kubah langit malam yang tak berujung Alam semesta yang gelap Sembilan mayat naga yang memancarkan dinginnya logam Seluruh tubuh mereka ditutupi sisik hitam Seukuran telapak tangan dan titik-titik hitam Legenda naga ada dalam cerita rakyat Itu seharusnya tidak nyata sama sekali Namun, saat ini benar-benar terlihat di langit Gambar yang diambil dari kegelapan ruang Menunjukkan gambar yang mengejutkan dan menakutkan Naga besar dan besar Ada rasa misteri yang kuat, seperti gunung, berani dan kuat Sisik seperti bilah, dingin dan megah Sembilan mayat besar Itu adalah dampak besar bagi pikiran manusia Itu membalikan segala jenis akal sehat Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Yevan, dalam tiga tahun terakhir, bagaimana hidupmu? Banyak orang khawatir tentang Yevan Mereka secara lisan bertanya dengan prihatin Hidupku begitu hambar, tidak ada yang istimewa terjadi dalam tiga tahun terakhir Pada saat yang sama, Liu Yunzi di meja lain sedang bersulang Mengucapkan banyak salam kepada penonton membuatnya sangat sibuk Orang-orang sebelumnya ingin menghukum Yevan karena terlambat Sekarang Lin Jia dan Wang Ziwen tiba dengan piala di tangan mereka Setelah beberapa saat, banyak yang sekarang mabuk Kemudian mereka pergi ke karaoke Menyanyikan lagu seperti menjadi siswa muda lagi Berapa banyak orang muda yang mencintai wajahmu? Kita dapat melihat siapa yang mau tahan terhadap perubahan tanpa henti selama bertahun-tahun Berapa banyak orang yang datang dan juga Aku telah menemukan kehidupan bersamamu, di sisimu Mungkin karena mereka mabuk, pasangan yang jatuh cinta dan putus pada kelulusan Sepertinya tidak peduli dengan perkelahian masa lalu Sementara lagu itu dinyanyikan, gadis itu mulai mendapatkan mata berkabut dan air mata jatuh Kerumunan orang berusaha menghiburnya Karena berbagai alasan, pasangan yang kuliah ketika lulus mengakhiri hubungan mereka Pada akhirnya, hubungan itu tidak membaik Wisuda berarti putus, itu seperti mantra sihir Selalu mengakhiri hubungan pasangan di universitas secara tragis Sayangnya, tragedi ini kemungkinan akan berlanjut untuk waktu yang lama Dorongan muda, terkait dengan tekanan pekerjaan, dan situasi sosial Banyak orang lain mungkin menjadi korban dari ini Hampir semua orang memilih lagu ini tiga tahun lalu Beberapa orang masih menyanyikannya, pikiran semua orang ditarik kembali ke tiga tahun yang lalu Adegan hari-hari siswa, satu demi satu masih jelas dalam pikiran semua orang Kemudian, Maiba, orang yang suka memakan mikrofon, mulai bernyanyi Orang tidak dapat memuji suara karena itu mengerikan dan menghancurkan telinga semua orang Namun itu membawa gelombang kegembiraan dan semua orang mulai tertawa Sepanjang malam mereka menikmati kebersamaan satu sama lain Besok hidup akan berlanjut dan mereka harus kembali ke kehidupan mereka yang biasa Para siswa yang dari jauh semuanya memesan hotel di dekat hotel Sekarang ada banyak mobil dalam perawatan pemiliknya Lin Jia, aku akan mengirimmu kembali ke hotel Kata Lin Yunzi sambil memarkir Toyotanya di sampingnya Yang lain pergi dengan taksi, mobil memiliki keterbatasan duduk Mereka terlalu malu untuk menjadi sukarelawan untuk duduk bersama orang-orang seperti Lin Yunzi Kemudian sebuah mobil Mercedes yang diparkir di pinggir jalan Fan Ye datang melihat ke arah siswa perempuan Dia berkata, saya mengirim anda kembali Petik 2 Ye Fan merasakan belas kasihan hati pada teman sekelas wanita ini Di perguruan tinggi dia adalah gadis yang bahagia dan murni Seperti bersorak untuk siswa di luar lapangan sepak bola Kadang-kadang bahkan dengan malu-malu mengirimi mereka beberapa botol air mineral Karena kesedihan hidup, dia terlihat depresi Memiliki wajah yang sangat pucat dan berbicara sangat sedikit sepanjang malam Sekarang tiba-tiba melihat Ye Fan parkir di pinggir jalan Dengan mobil dan dia sangat berterima kasih Dia kewalahan, suatu malam, dia tidak peduli dengan apapun Tapi sekarang semua teman-teman sekelasnya memperhatikannya Di sisi lain, Liu Yunzi melihat Ye Fan mengemudi Dia tampak terkejut, lalu tiba-tiba dengan malu melihat ke bawah Di sekelilingnya, orang-orang melihat dengan ekspresi berbeda Ada yang bingung dan terlihat rumit, tetapi ada juga yang terkejut dan takjub Orang-orang memandang Liuzi dengan sengaja atau tidak sengaja Mata dapat melihat kebenaran dan keadaan mereka benar-benar berbeda Pada saat ini, wajah Liuzi yang terbakar terlihat Seperti ditampar tanpa ampun di wajahnya Beberapa orang terkenal yang menyampaikan hotbah Ye Fan juga merasa malu dan ingin mengatakan sesuatu Tetapi tidak tahu bagaimana memulainya Ada beberapa orang yang memperlihatkan ekspresi aneh Terutama orang-orang di meja Ye Fan Status Liu Yunzi turun sedikit karena insiden ini Keduanya datang dan duduk di mobil Dia cukup akrab dengan gadis itu Sementara di Mercedes, beberapa orang mulai pergi Sementara beberapa masih belum pulih Lin Yunzi memelototi kerumunan dan aku merasa seolah ada duri di punggungnya Pada saat ini, jauh di ruang angkasa Di stasiun ruang angkasa internasional yang mengorbit bumi Para astronot terlihat muram, saraf dalam keadaan tegang Dapat dikatakan mereka sangat gugup Dalam kegelapan dan dinginnya ruang Sembilan mayat naga raksasa tampak seperti telah ada selamanya Energi dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dapat dirasakan Bahkan peti mati perunggu raksasa Membuat orang merasa sunyi dan terpencil Pejabat pemerintah telah sepakat bahwa jika perubahan besar terjadi Mereka akan segera menghancurkan sembilan mayat naga Dan peti mati perunggu kuno yang misterius Tapi tidak ada yang mau ini terjadi Peti mati jiulong, dari kedalaman gelap dan suram alam semesta Nilai dan maknanya terlalu besar, sulit untuk diukur Tiba-tiba, ruang kontrol utama dari stasiun luar angkasa internasional Menangkap sekelompok sinyal misterius Itu adalah semacam volatilitas yang luar biasa Sumbernya sangat dekat Dari peti mati perunggu raksasa yang ditarik naga Fluktuasi misterius yang dipancarkan dari permukaan pola-pola kuno dan tidak jelas Sulit untuk menguraikan, sinyal-sinyal ditransmisikan kembali ke bumi Meskipun superkomputer yang paling canggih digunakan Masih belum dapat menguraikan sinyal Peti mati perunggu raksasa itu tertutup karat Membuat saya sulit melihatnya sepenuhnya Analisis awal dari figur-figur perunggu berukir itu menunjukkan legenda kuno di Tiongkok Ruang kontrol nasional menghasilkan kesimpulan yang sama Binatang raksasa perunggu dari pola berbentuk peti mati menunjukkan binatang buas klasik Tiongkok yang tercatat Figur-figur pola perunggu dicurigai sebagai dewa Petik 2 Meskipun ada bagian yang teridentifikasi dari sejarah patung perunggu yang terukir Sinyalnya sangat lemah Masih tidak dapat memecahkannya Itu sama sekali tidak masuk akal Bab 5, Li Xiaoman Universitas tidak pernah berubah Orang datang dan pergi Dalam 4 tahun di dalam ingatan sekolah dibuat Di bawah naungan yang duduk di atas rumput Seorang wanita dan pria sedang membaca buku-buku yang memberi kesan ketenangan, kedamaian Yevan merasa seperti dibawa kembali ke masa lalu setelah jauh dari sekolah selama 3 tahun Setelah lulus, semua untuk memiliki kehidupan yang baik sibuk, banyak orang meninggalkan kota Kecuali untuk sejumlah orang, seperti Yevan, akhirnya kembali ke sekolah mereka setelah beberapa waktu Cahaya meluap tidak terlalu jauh dari danau, pemandangan, mengingatkan mereka tentang suasana hati yang putus asa Siluet menari dan menyanyikan lagu-lagu cerita rakyat Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, ketika melodi itu dimainkannya mengingatkan orang-orang pada usia tidak bersalah itu Sentuhan kesedihan dan patah hati, manis, dengan mudah menemukan dirinya di hati orang-orang Bertahun-tahun menetap, itu meninggalkan rasa asam di mulut Hanya sekarang orang-orang yang memainkan gitar sekarang sudah lama pergi dan setelah lulus keberadaan mereka tidak diketahui Saya mendengar gitaris itu sekarang berada di kota lain sebagai penyanyi bar, setelah bertahun-tahun keadaan berubah Petik 2 Ingat band sekolah, kakak perempuan berkaki panjang, vokalis mereka yang sangat cantik dan menawan, dikatakan sekarang di nyonya rumah klub malam Petik 2 Mereka hanya bisa menghela nafas Setelah lulus, banyak orang menghadapi kesadaran dan goncangan Terkadang hidup benar-benar tak berdaya, orang menjadi frustrasi dan bingung Setelah keheningan singkat, mereka terus bergerak Pada saat ini, Linjia datang ke sisi Yevan Dia mengenakan gaun sifon biru dan putih, ditempatkan di bawah rok ketat, dua kaki ramping kaki putih menyapu satu sama lain Dia mengenakan sabuk hitam, sehingga pinggangnya lebih jelas, rambut panjang longgar di dadanya, menunjukkan tubuh melengkung Wajah cantik, kulit seputih salju, mata sipit gaya yang sama, Linjia sebagai orang memiliki kepribadian khusus Kamu punya mobil? Mengapa kamu tidak mengatakannya kepadaku kemarin? Petik 2 Tidak ada kesempatan bagiku untuk mengatakannya Petik 2 Hari ini undang aku untuk duduk di mobilmu, oke Petik 2 Saya ingin sekali, saya sungguh-sungguh mengundang Nona Linjia Petik 2 Mereka berdua tertawa Insiden kemarin memang tiba-tiba, namun sekarang hilang karena angin Jadi dia memutuskan untuk tidak menonjolkan diri karena mereka memiliki hubungan yang cukup dekat Setelah ini, Lanjia tersenyum dan berbalik untuk pergi Dia adalah wanita yang cerdas, dia tahu menjadi teman dengan alasan palsu itu tidak wajar dan hanya akan menyperburuk keadaan Perubahan halus ini juga terjadi pada banyak siswa Hampir siang, ketika meninggalkan sekolahnya, mereka datang ke jalan gourmet, asrama dan bangunan restoran Wang Ziwen dan Ye Fan duduk secara pribadi di meja mereka Ye Fan hanya tersenyum dan menawarkan beberapa gelas anggur, mereka berdua selalu duduk bersama Ye Fan, kemarin, kata-kataku adalah karena kemabukanku jika kamu tidak keberatan Saya menawari anda minuman untuk kesenangan Itu mengatakan tunangannya adalah keponakan eksekutif bang Kemarin dia berhotbah di Ye Fan, tetapi sekarang berusaha untuk tidak menonjolkan diri Konon, wanita yang memiliki suami yang merupakan wakil presiden perusahaan itu lebih sopan kepada Ye Fan sekarang Ayo, ayo, datang Semua orang membiarkan kita bersulang Petik 2 Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Dibandingkan dengan kemarin, meja Ye Fan sangat hidup hari ini Banyak orang datang untuk bersulang yang membuat Ye Fan lelah Namun masih banyak orang datang dan bersulang dengan Wang Ziwen dan dia Liu Yunzi tenang, meskipun dia malu kemarin Hari ini dia tidak memberikan tampang yang tidak biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi Kawan, tadi malam aku menerima telepon dari seberang lautan Orang yang berbicara adalah Zhu Yi, seorang pemuda yang sangat berbudaya Dikabarkan memiliki keluarga yang terhubung dengan baik Kepada sesama siswa itu bukan rahasia Kemarin, Ziwen Wang bahkan mendedikasikan orang yang menunggu untuk menyambutnya Semua orang berhenti dan memandang Zhu Yi, baik di sekolah maupun di masa sekarang Dia sangat santai, tidak pernah merasa sombong Zhu Yi memberitahu mereka berita itu Tiga teman sekelas yang berada di luar negeri sekarang kembali dan bergabung dengan mereka Yang menyebabkan orang-orang mengadakan diskusi yang memanas T.L. Saya benar-benar berpikir dia akan memberitahu mereka tentang naga dan peti mati Tapi tentu saja penulis ingin menunggu seratus bab sebelum ini dimulai Hai Setelah lulus, kami berangkat dan semua orang memiliki jalan yang berbeda Berkumpul bukanlah hal yang mudah Ketika kita bertemu lagi, mungkin kita semua akan menjadi ayah, ibu, atau tidak tahu tentang pertemuan berikutnya Ketiganya sekarang kembali, saya punya saran, mari kita sedikit memperpanjang pesta Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Yevan pulang, menyeduh secangkir teh ringan, diam-diam melihat keluar jendela melihat pohon, mengingatkannya pada masa lalu Mereka yang merindukan orang, mereka yang meninggalkan jejak, mereka yang secara bertahap pergi untuk sebuah perjalanan, semua itu seperti daun pohon yang dengan lembut jatuh ke tanah Li Xiaoman, sebuah nama perlahan meninggalkan ingatan Yevan untuk waktu yang lama Selama kuliah, Li Xiaoman pergi menyeberangi lautan untuk belajar Beberapa bulan pertama masih ada kontak, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin sedikit pertukaran email dan telepon yang dilakukan, sampai semua kontak terputus Tidak begitu banyak melintasi laut, seperti melintasi laut Beberapa teman tidak optimis tentang cinta, seperti yang diharapkan, itu berakhir Dari Zoyi, Yevan tahu Li Xiaoman akan pulang hari ini Yevan memiliki perasaan aneh ketika dia mendengar nama itu, ketika kamu melihat ke belakang, sudah lebih dari dua tahun lagi Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Waktu pertemuan diperpanjang, mereka akan pergi ke tur Taisan Gunung, semua ini dibayar oleh Wang Ziwen, untuk beberapa mungkin banyak pengeluaran, tetapi bagi mereka itu tidak masalah Tiga hari kemudian, Yevan melihat sosok yang dikenalnya di Gunung Taisan Tiga tahun kemudian, Li Xiaoman tetap tinggi anggun, tidak ada perubahan signifikan Tingginya 170 cm, dan mengenakan kacamata hitam, rambut hitam yang diterbangkan angin, bangga dan langsing Dia berpakaian sangat kasual dan keren, sepasang celana pendek di atas lutut, kaki putih, langsing dan bergerak, sedangkan tubuh bagian atas memiliki kemeja logo kartun India Li Xiaoman tidak diragukan lagi sangat cantik, dengan kulit putihnya yang halus, mata besar, dan bulu mata yang panjang Dia memancarkan aura yang hebat, yang orang bisa segera katakan pada kepercayaan diri Dia membiarkan dirinya berbicara dengan para siswa sekitar, Li Xiaoman tampaknya menjadi tokoh sentral, yang mampu memberikan perasaan hangat Di sini bersama Li Xiaoman, adalah seorang pria muda yang tinggi, menurutnya, dia adalah seorang siswa dari Amerika Serikat Dibandingkan dengan wajah oriental, lembut dan halus, ia memiliki wajah khas barat, banyak kedalaman, kadang-kadang hidung, mata biru sedikit berongga, ikal pirang, dalam hal estetika barat, sangat tampan Halo, saya Kat, saya senang dan melihat ke depan melihat gunung ini, pria Amerika itu dikenal sebagai Kat Kata-kata anak muda, meskipun tidak terlalu lancar, tetapi cukup untuk bisa diungkapkan jelas dimaksudkan Kedua siswa dikelilingi oleh semua orang, ditanya tentang kehidupan di luar negeri Setelah tiga tahun, Li Xiaoman melihatnya lagi merasakan perubahan waktu Kedua lelaki itu tenang, salam sopan, tidak ada reuni yang mengembirakan, seperti air biasa, rasanya seperti langit yang cerah Tidak terlalu banyak kata yang diucapkan, seolah-olah hanya menyikat melewati satu sama lain, keheningan adalah hasil dari pertemuan ini Bab 6, Tempat Ibadah Kegelapan dan kedinginan hidup berdampingan di ruang angkasa, sembilan mayat naga raksasa mengambang, peti mati perunggu raksasa, sederhana tetapi memiliki aura yang kuat Peti mati itu tampaknya menjadi bagian dari banyak hal yang mengambang di sekitar alam semesta Beberapa hari kemudian, masih tidak dapat menguraikan sinyal misterius yang timbul dari pola perunggu, tidak ada cara pasti untuk menangani situasi ini Itu pindah, TL, apa, apakah penulis akhirnya memutuskan untuk memindahkan cerita Ini tentu saja mengorbit, tenggelam Pada saat ini, astronot luar angkasa ISS, stasiun luar angkasa internasional terbuka lebar di sana Peti mati Jiulong, keluar dari orbit, perlahan-lahan mulai tenggelam ke bumi Gunung Taisan, mengjulang tinggi dan megah, juga dikenal sebagai gunung dunia Sejak zaman kuno, Taisan adalah simbol suci Terletak di bagian paling timur dari dataran tengah kuno, dikelilingi oleh sungai kuning dan sungai wen Pada zaman kuno, itu dianggap sebagai awal kehidupan karena matahari terbit Tidak ada yang lebih besar dari Taisan Dalam sejarah, tidak ada yang lebih kuno Gunung besar Taisan dipenuhi dengan sejarah Kembali ke kaisar kuno, itu adalah tanah para dewa Ketinggian surga tidak dapat dicapai, oleh karena itu di puncak Taisan, pengorbanan dibuat Itu diakini sebagai tempat terdekat dengan para dewa Petik 2 Tersapu oleh Qin Shi Huang, kaisar pertama yang pernah, dengan keterampilan dan strategi hebat Hanwudi, kaisar dinasti Han Satu-satunya dinasti yang mampu menyatukan Cina secara keseluruhan Keduanya mengadakan upacara di Taisan Sebelum peristiwa itu, 72 raja mengadakan pengorbanan di gunung Artikel Prakin Klasik Guan Xi, sebuah buku pejabat berpengaruh dan kuno Menyatakan, suatu ketika seorang kepala klan dengan nama keluarga Huai Xi turun tahta untuk pergi ke Taisan Shenmong, kaisar api legendaris pertama turun tahta Huang Di A. Kaisar mitologis Cina turun tahta Yao, salah satu dari lima kaisar legendaris turun tahta Yu Kaisar mistis yang mengendalikan banjir turun tahta Semua tokoh besar ini turun tahta untuk pergi ke Taisan T.L. Siapa sangka penulis suka memberikan pelajaran sejarah? Pada zaman kuno, banyak kaisar, tanpa kecuali, dipilih untuk penyembahan Taisan diselimuti kabut, mengeluarkan misteri tanpa akhir Pada periode musim semi dan musim gugur Kong Seng, seorang resi, pergi ke Taisan mencari hadiah Namun dia kembali dengan tangan kosong dan tidak dapat menjawab pertanyaan murid Kemudian orang menemukan sesuatu Satu regu beranggotakan 20 orang yang dipimpin oleh Jenderal Ma di bawah Republik Cina yang ditempatkan di gunung Taisan menemukan sebuah altar beraneka warna Ada dua set buku giyok, tali batu yang ditutupi dengan emas yang tersembunyi di bawah tanah Pada zaman kuno, sebelum dinasti Qin, tidak ada kaisar yang berani membuka hal-hal misterius Yevan dan semua orang menghabiskan malam mereka di sebuah hotel Kemudian hari berikutnya mulai memanjat Taisan Bagi orang yang telah berkunjung untuk pertama kalinya, gunung ini akan terasa megah dan megah Struktur gunung dibagi menjadi tiga lapisan, seperti tangga, menghadap ke selatan, jalur sepanjang 10 km hingga mencapai puncak yang luas Baik dari jauh dan dekat, gunung itu megah dan megah, hati orang-orang diaduk Di depan gunung Tai, itu memberi ilusi seolah-olah orang adalah semut Bahkan surga tanpa bulan dan bintang pun terasa diabaikan Itu adalah perasaan yang mengejutkan Jiwa masyarakat mulai bergetar Ketika pemandu wisata berbicara tentang pemujaan kuno, orang-orang melamun tentang misteri yang tidak diketahui Li Xiaoman berjalan berdampingan dengan Cat, terus menerjemahkan dan menjelaskan Pemuda yang terkejut itu terus bertanya tentang gunung itu Liu Zi memberi Yevan pandangan yang menarik, yang benar-benar diabaikan sehingga membuatnya kecewa Bahkan Yevan bahkan tidak memperhatikannya sama sekali dan benar-benar diam Yevan ingat meriam internal Kaisar Kuning, sebuah buku medis kuno, tentang para raja tua yang memuja Jangan bilang peradaban kuno ada di sini dan menghilang Jika demikian, gunung ini lebih sakral daripada yang saya kira Dia kemudian mulai menggelengkan kepalanya, dia sangat bosan sehingga dia mulai membuat asumsi Taisan berwarna hijau dan penuh kehidupan, air terjun yang mengalir, pemandangan mengjulang yang megah, ditambah dengan awan tipis, yang menambah suasana misteriusnya Mendaki, mereka menjumpai begitu banyak monumen yang membuat orang takjub Untuk membuat persembahan, Anda harus melewati kuil istana ke Kaisaran Melewati itu adalah puncak Kaisar Jade, hingga itu adalah jalur 10 km, jalan surga bawah tanah yang mengarah ke langit Pada malam hari, mereka akhirnya mencapai puncak gunung Tai, Jade Kaisar, yang menghadap ke pegunungan, di kaki, dapat melihat sungai kuning Hanya kemudian makna konfusius ketika dia berkata, di gunung Tai, semuanya kecil, akhirnya masuk akal Pergi ke puncak, semua gunung dalam satu lirikan Seorang penyair hebat meninggalkan lagu Saat ini, matahari terbenam, awan dipenuhi dengan cahaya, kilatan kecemerlangan seperti harta Adegan yang sangat indah, ini dapat membantu untuk dimabukkan Tiba-tiba, di langit beberapa bintik hitam muncul yang tampaknya semakin besar Suara keras seolah-olah ada badai bergema melintasi langit Sembilan tokoh kolosal jatuh seperti sosok hitam, pada saat ini semua orang di Tai San ketakutan Ternyata sembilan mayat naga dan peti mati perunggu jatuh ke puncak Tai San Naga, mereka ada berdampingan dengan dewa dalam legenda, mengambil alih kekuasaan penuh atas alam Namun, karena kemajuan ilmiah, tidak ada yang percaya pada naga nyata Turis kaget di gunung, menahan nafas, bahkan lupa berteriak Keheningan singkat dan kemudian Tai San dipenuhi dengan kebisingan Semua orang lari panik dan berlari ke segala arah, berusaha menghindari mayat-mayat Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, di matahari terbenam yang merah tua Peti mati Jiulong datang ke Tai San Teriakan ketakutan dan tangisan tak berdaya, orang-orang telah melarikan diri Ketika peti mati jatuh itu tidak cepat, namun ketika menyentuh tanah, itu mengguncang seluruh gunung Asteris Bang Asteris Kesembilan raksasa itu terasa di puncak Jade, membuat celah lalu meledak menjadi debu Peti mati perunggu kuno membuat bunyi asteris gedebuk asteris dan mendarat di puncak gunung Tai jika ada gempa bumi Banyak batu terguling dari gunung, suara gemuruh terdengar, seperti tentara jatuh dari lereng Banyak yang terpengaruh, banyak tabrakan berdarah dan banyak jeritan ketakutan berbunyi Goncangan berhenti, gunung segera tenang, tetapi Tai San telah lama berada dalam kekacauan Banyak orang dalam pelarian, itu adalah adegan yang sangat kacau, banyak dari mereka dipukuli, panik, bergegas menuruni bukit Sembilan naga itu panjangnya ratusan meter, setengah dari tubuh mereka diam-diam berbaring di atas bukit, sementara separuh lainnya tergantung di bawah tebing Baja hitam memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mengejutkan orang-orang Puncak jade Tai San sekarang hancur, tanahnya retak besar Peti mati perunggu sepanjang 20 meter itu sederhana dan minimalis, ada beberapa cetakan tua yang tidak jelas, penuh dengan emosi waktu Ada bau misterius dalam sirkulasi Bab 7, Altar Beraneka Warna Karena saya berupaya membuat situs web ini sejak awal, saya memutuskan untuk memposting terjemahan terbaru saya di sini terlebih dahulu Saya masih akan memposting di SPCNET tetapi hanya sedikit kemudian Saya agak merasa itu akhirnya bergerak, cerita itu, tapi entah bagaimana penulis selalu menyeretnya keluar Oh well, lebih banyak hal yang dinanti-nanti P.S. Saya tidak seharusnya menerjemahkan apapun hari ini karena saya bermain bola sepanjang hari, itulah sebabnya saya sangat lelah Bola adalah kehidupan, namun, rasa ingin tahu menang atas saya dan saya memutuskan untuk menerjemahkannya Nikmati Hal-hal terjadi begitu tiba-tiba, itu di luar imajinasi orang Ini, orang-orang tidak percaya Namun, sembilan mayat naga dan peti mati tembaga adalah fakta sulit tepat di depan mereka Semua ini adalah pelanggaran serius akal sehat, itu menggulingkan kesadaran orang, pikiran semua orang diserang oleh kejadian itu Tepat ketika kekacauan terjadi, kelompok Yevan tidak dapat melarikan diri Sekarang semuanya tenang, meski banyak yang merasa, tidak ada cedera besar Hanya beberapa orang dengan lengan memar Sekarang, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan, gambar luar biasa yang tidak akan pernah mereka lupakan Sembilan mayat naga raksasa diam-diam berbaring di depan mereka Serta peti mati tembaga besar mempengaruhi penglihatan mereka Itu mengejutkan dan misterius Semua orang terdiam, wajah penuh kejutan, kecemasan, ketakutan, sulit untuk tenang Setelah waktu yang sangat lama, Linjia hanya berbisik, kita harus turun sekarang Petik 2 Menganggup dari kerumunan terlihat, mereka harus meninggalkan daerah itu sekaligus, tidak ada yang mau tinggal Puncak Kaisar Giok memiliki suasana yang dingin Dari mana asal sembilan naga raksasa yang menarik peti mati itu Mengapa itu mendarat di gunung Thaisan? Bahkan jika faktanya tepat di depan kita, itu sulit untuk diambil Hati mereka merasa sangat sedih Matahari terbenam yang berdarah, puncak kaisar jadi direruntuhan Peti mati perunggu kuno khususnya adalah yang paling parah Itu menciptakan lubang besar dengan dampaknya Retakan besar di dekat lebar 1 hingga 2 meter Seperti sarang laba-laba yang menyebar jauh dan luas Retakan seolah-olah kelabang merangkak ke arah kaki Yevan Tapi untungnya fraktur di tanah tidak terlalu lebar dan tidak membuat lubang Saat mereka bersiap untuk pergi, Li Xiaoman menunjuk ke depan, apa itu? Di lubang menganga di permukaan bumi, sesuatu memantulkan pantulan sinar matahari Meskipun semua orang memiliki hati yang ketakutan, mereka masih bergerak maju menuju objek Di ujung altar selebar 1 meter, sesuatu terbuka Sebuah buku yang tampaknya terbuat dari jadir rusak menjadi dua Bagaimana mungkin, apa yang terkubur di bawahnya? Altar bundar itu tidak besar, sederhana dan sederhana Lima warna bumi yang ganjil terlihat, dipenuhi dengan atmosfer bertahun-tahun Tahun-tahun keberadaan yang tidak diketahui Cepat, lihat ke depan Si Wen Wang terkejut, menunjuk keretakan besar dan lebih jauh Di bawah retakan selebar hampir 2 meter itu, ada juga altar berwarna bumi Altar bundar itu telah hancur Disegel di dalam piring batu giok terbuka dengan teks dan simbol yang rumit Orang tidak bisa mengenalinya Dalam sekejap, satu kata tampaknya familiar, itu adalah kata, ibadah Ini bisa jadi altar kuno para dewa Di dalam altar beraneka warna adalah buku giok Itu dari dinasti Han yang ditulis oleh Bangu, sejarawan dinasti Han Yang disebut keadilan harimau putih Ditulis di atasnya, mungkin itu berusaha untuk berunding Tali emas perak, mencoba menerangi tali batu, segel resmi Petik 2 Buku pemujaan oleh Simakian, grand sejarawan, yang juga turun tahta juga telah menulis Untuk terbang dengan berani, untuk benar-benar melambung, batu lumpur golf memiliki catatan Petik 2 Tepat pada saat ini, semua orang terkejut menemukan bahwa Di celah besar, ada altar yang berwarna-warni, bahkan ada puluhan stan Altar itu sangat kuno, diukir dengan tanda-tanda tahun, sekilas, tahun-tahun keberadaan yang tak ada habisnya Altar berwarna dan buku giyok diisi dengan teks-teks kuno yang sekarang tidak terbaca Semua orang kagum, mereka samar-samar merasa mayat naga dan peti mati tembaga mungkin berkorelasi dengan apa yang mereka temukan Yevan dibandingkan dengan yang lain lebih menyukai teks-teks kuno, benar-benar terkejut Apakah ini ditinggalkan oleh kaisar legendaris dan 72 monarki untuk disembak? Mungkin legenda itu benar, jika tidak, mengapa ada begitu banyak mesbah melingkar berwarna? Dari teks pada tampilan, sebagian besar prasasti, tampaknya mengkonfirmasi spekulasi ini Mereka seharusnya sudah lama pergi, namun mereka tertarik Meskipun ada naga dan peti mati, mereka menemukan altar misterius Sepertinya tidak ada bahaya, tapi mayat naga itu Mereka dengan cepat berbalik, dengan ketakutan yang perlahan-lahan berkurang masih terasa tidak nyaman Memutuskan untuk turun secepat mungkin Lihat, altar raksasa di tengah kawah Peti mati perunggu kuno raksasa menciptakan kawah besar Mereka berbalik ke peti mati perunggu raksasa ke sisi lain Tiba-tiba mereka merasa takut lagi Di bawah altar besar ada lubang besar Itu berdiri kokoh di atas tanah yang berwarna Sementara peti mati berada di atasnya Bahkan celah sekecil apapun bisa dilihat darinya Altar batu berwarna yang sangat besar ini berbeda secara signifikan dari altar-altar lainnya Yang terletak di tengah puncak Kaisar Jade, sangat megah, jauh lebih besar dari altar sebelumnya Peti mati tembaga yang jatuh dari langit memiliki dampak yang sangat kuat Tetapi itu tidak membuat sedikit ke tanah, sulit untuk membayangkan batu itu berada di sekarang Duduk di pangkalan adalah altar dewa berskala besar Selain dari peti mati perunggu, ada tumpukan batu giok, lempengan dan lukisan kuno Terlepas dari potongan batu giok dan lempengan batu yang memiliki karakter luar biasa dienkripsi Di atas altar berwarna adalah prasasti oracle primitif Menuntut seolah-olah itu semacam dekret kekaisaran yang diisi dengan simbol-simbol aneh Dengan altar batu, potongan batu giok, dan lempengan batu Orang bertanya-tanya bagaimana peti mati itu mampu menahan beban ini Lebih baik kita keluar dari sini Yevan dan Zui mendesak semua orang Menganggup dari kerumunan segera muncul Terlepas dari rahasia tak berujung yang mereka temukan Sembilan mayat nagar aksasa dan peti mati itu sangat mengganggu Ketika mereka berbalik untuk pergi, jeritan terdengar dari seorang gadis Sebuah batu besar berjatuhan ke arah lubang, kaki-kakinya semakin lemah sehingga dia terjatuh Hati-hati, seorang siswa laki-laki berteriak dan menariknya ke samping Dengan beberapa teman sekelas membantunya Batu itu menghancurkan semua yang ada di jalurnya Dengan asteris rumbel asteris berguling ke lubang Dan kemudian asteris bang asteris menamparkan pilar berwarna Altar memancarkan cahaya kabur Kekuatan besar dirasakan oleh tubuh mereka Di sana kaki merasa seperti diikat ke bumi tidak dapat bergerak Asteris bang asteris Altar batu berwarna terus bergetar Membuat puncak kaisar jadi bergetar Orang-orang yang berdiri di tepi lubang mulai merasa pusing dan tidak dapat bergerak lebih jauh Seorang pria jatuh di atas altar warna-warni Ketakutan dirasakan di ujung terdalam hati Bab 8, Jalan Surga Alur cerita ini sama misteriusnya dengan peti mati yang saya sumpah Saya kira penulis wuksia setelah semua berkembang dalam menciptakan gantungan tebing Jangan khawatir, saya akan memposting bab lain dalam beberapa jam yang diharapkan akan menjawab keraguan kami Nikmati Semua orang jatuh ke altar warna-warni Mereka menabrak potongan batu giyok, lempengan dan buku-buku kuno membuat tumpukan berantakan Peti mati perunggu kuno raksasa itu tergeletak di samping dengan pati nakarat Tetapi masih tidak bisa menyembunyikan gambar-gambar buram pada perunggu Dewa-dewa kuno yang membawa air mata ke mata Mereka begitu dekat dengannya, meraih tangan mereka sehingga mereka bisa menyentuhnya Hati setiap orang dipenuhi dengan ketakutan Setelah bertahun-tahun yang tak ada habisnya Altar warna-warni digunakan untuk ibadah Mungkinkah itu digunakan untuk berkomunikasi Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan suasana yang sunyi dan terpencil Orang-orang tampak gelisah Sekarang, sembilan mayat naga dan peti mati tembaga tergeletak di depan Apakah mereka benar-benar dituntun menuju altar? Legenda mengatakan bahwa, sejak dinasti Qin dan Han 75 raja mengadakan persembahan di sini, apa yang mereka terima Peti itu menunjukkan kecemerlangannya dan potongan-potongan batu giok berwarna-warni yang dipajang Dan batu altar tiba-tiba menjadi jernih, transparan Ukiran di atasnya berkedip, altar mulai bersinar Asteris jepret Asteris Suara pecah bisa terdengar, tumpukan batu giok dan lempengan batu mulai retak Enkripsi ancin menyala dan kekosongan kosong muncul Asteris meninggal dunia Asteris Kata-kata kuno yang lebih bersinar di udara Maka potongan-potongan batu giok dan lempengan itu meledak Semua ukiran tampaknya dibebaskan Di atas peti mati perunggu kuno, di sekitar kawah Ribuan teks kuno terbentuk bersinar seolah-olah terbuat dari besi cair Asteris 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 Suara pecah lagi, dekat altar lebih banyak kata muncul di udara menunjukkan sedikit kilau Di sekitar peti mati perunggu raksasa, tampak dipenuhi bintang-bintang, bersinar dengan kecemerlangan di bawah matahari terbenam, itu sangat misterius Orang-orang lain di kaisar jade mati-matian melarikan diri ke bawah dengan ketakutan tetapi pada saat mereka melihat Yevan, yang menabrak lubang raksasa Dengan pemandangan yang aneh, semua rasa takut sepertinya menghilang Seorang pria terus jatuh dan tangisan kesakitan bisa didengar Sementara itu, langit bersinar dengan penyatuan kata kuno, sebenarnya secara bertahap membentuk sebuah buku perubahan besar, kekuatan misterius bergetar Ini adalah pemandangan yang menakjubkan, karakter-karakter itu memiliki kekuatan luar biasa, diringkas bersama-sama memanifestasikan buku perubahan raksasa Teks itu tampaknya tenggelam dalam logam dengan teksturnya, menyerupai logam yang baru dicor Aku ingin keluar dari sini, seseorang berteriak dari kawah Tubuh kita tidak bisa bergerak Semua orang ketakutan, apa yang bisa mereka lakukan Itu adalah Pada saat ini, pada buku perubahan, simbol ayin dan yang muncul di udara Bahkan di era teknologi ini, buku perubahan masih belum terpecahkan Seseorang pernah berdasarkan pada hubungan antara bintang dan buku perubahan, menggunakan parameter astronomi menghitung kecepatan orbit benda langit Pendiri binar komputer modern, mengeksplorasi konsep buku perubahan, menginspirasi, berhasil dalam satu gerakan Buku perubahan kuno bagi manusia saat ini masih tetap menjadi misteri, bagaimana ia diciptakan, apa efeknya, diciptakan untuk tujuan apa Sejauh ini, hanya ada legenda dan asumsi yang tidak akurat, tetapi tidak ada bukti kuat Saat ini, Yevan sama dengan orang lain ketika datang ke buku perubahan, itu terkait dengan ruang dan waktu Di sekitar buku besar perubahan, ruang dan cahaya, melengkung, terdistorsi, kian, kun, dui, gen, zen, simbol li muncul dan bersinar Itu berkilauan dengan misteri kuno, kian, kun, dui, gen, zen, li adalah bagian dari delapan trigram Mereka masing-masing berarti, surga, bumi, kayu angin, rawa, gunung, guntur, api, air TL, jujur saya sakit kepala mencoba menerjemahkan kalimat ini Diagram dua ikan yin yang itu seperti sepasang portal aneh, yang terus-menerus bergetar, perlahan-lahan membuka celah yang tampaknya mengarah ke langit Brilliance terus bersinar, delapan simbol, delapan trigram dari buku perubahan, akhirnya berubah berkali-kali dalam urutan yang kompleks, akhirnya berkilau dengan cahaya Asteris Bang Asteris Terkejut, dua ikan yin yang perlahan-lahan terbuka, berkedip-kedip dari waktu ke waktu, di bawah langit berbintang jalan muncul Akhirnya, ikan yin yang benar-benar terbuka lebar, mengungkapkan saluran misterius dan besar yang menyebabkan hal yang tidak diketahui Di dalamnya benar-benar gelap gulita Sementara itu, puncak gunung tai, sembilan mayat naga raksasa mulai bergetar, dan kali ini peti perumbu juga mengeluarkan asteris bunyi asteris, dengan keras bergetar Yevan, dekat dengan peti mati, banyak orang takut berteriak, banyak siswa perempuan mengeluarkan tangisan Apa yang harus dilakukan? Membantu Dalam situasi seperti itu, semua orang merasa tidak berdaya, banyak teman sekelas perempuan menangis dengan suara keras Orang-orang gelisah dan ragu-ragu, memperhatikan peti mati perunggu kuno yang agung Peti mati telah menyimpang dari posisi semula digoyang, peti mati kuno mengungkapkan celah besar, bau aneh datang Asteris Gedebuk Asteris Peti mati tembaga kembali bergetar, tutupnya jatuh dan hampir hancur Kekuatan yang tak terlihat menarik semua orang Pada saat berikutnya, semua orang merasa sangat pusing, lalu di depan mata hitam, mereka semua masuk ke peti mati tembaga Ah! Membantu Beberapa hampir pingsan, mereka mengeluarkan teriakan alarm Asteris Bang Asteris Sembilan mayat naga menggantung bergetar pada saat yang sama, peti mati perunggu kuno membuat suara keras, dan kemudian benar-benar ditutup Kemudian, sembilan naga seperti gunung melonjak, tidak ada amarah terlihat, mereka mengambil peti mati raksasa perunggu perlahan ke dalam kekosongan lorong-lorong gelap dan misterius Asteris Ledakan Asteris Seluruh Thaisan mengguncang dengan keras, seolah-olah langit jatuh, cahaya datang dari langit menuju puncak seperti dewa yang menghubungkan langit dan bumi Selanjutnya, matahari memudar ke latar belakang, meredupkan bagian atas gunung Thai dalam sekejap Buku perubahan benar-benar berubah dan menghilang Peti mati jiulong, menghilang Altar warna-warni berserakan, seolah-olah abu dibawa oleh angin Segala sesuatu yang terjadi di matahari terbenam yang berdarah ini, yang ditakdirkan untuk menimbulkan kegemparan, menyebar ke seluruh penjuru dunia Mau tidak mau Thaisan akan menjadi fokus dunia, yang semuanya tidak ada hubungannya dengan Yevan, tapi dia tersedot ke dalamnya Di dalam peti mati perunggu itu gelap, diisi dengan dinginnya es, beberapa siswa perempuan hampir roboh, dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan ketakutan, tetapi tidak berani menangis Mereka berusaha menekan emosi dan suara mereka, terisak dengan pelan Apa? Adakah yang bisa membantu kita? Apakah kita benar-benar di dalam peti mati? Mengapa ini terjadi? Adakah jalan keluar? Seseorang menggunakan telepon genggam untuk dialap, tetapi tidak dapat melewatinya, tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, itu menyebabkan lebih banyak ketakutan Tidak perlu panik, untuk sementara kita tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, tetapi peristiwa yang menghancurkan bumi seperti itu di Thaisan, akan menjadi yang pertama ke dunia luar, saya percaya bahwa pekerja penyelamat akan segera tiba Tsui tampak sangat tenang, kata-katanya membuat orang sedikit rileks Tsui benar, kita tidak harus panik, kita harus tenang, saya yakin itu akan baik-baik saja, suara Ziwen Wang tenang Bagus, kita seharusnya tidak panik, itu telah terjadi, kita takut tidak ada gunanya, penting untuk menemukan cara untuk melarikan diri Lin Jia, meskipun sebagai seorang wanita, saat ini sangat santai dan tidak panik Ye Fan, diam-diam duduk di sana Buku perubahan memiliki lorong-lorong gelap dan misterius, yang muncul di depannya dari waktu ke waktu Saat ini, hal-hal yang terjadi pada puncak Kaisar Jade tidak baik Ponsel memberikan cahaya redup, Anda dapat melihat wajah-wajah ketakutan, banyak orang bahkan pucat dan menggigil Li Xiaoman tidak jauh, memegangi lututnya, wajahnya pucat, tetapi sangat tenang Di sampingnya adalah pemuda bernama Kat, kedua orang itu terus berbicara dalam bahasa Inggris Tangan Liu Yunzi mencengkeram erat, buku-buku jarinya pucat, tampaknya sangat tegang, tetapi tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya Bahkan, orang-orang sangat gelisah, di dalam peti mati tertutup perunggu hitam pekat Apakah semua orang jatuh ke peti mati tembaga? Kami harus mengkonfirmasi jumlah orang Petik 2 1, 2 atau 3? 28, 29 dan 30 Ketika menghitung ke orang ke 30, orang yang bertanggung jawab untuk menghitung bergetar, dia berkata, bagaimana mungkin ada 30 orang Petik 2 Sebanyak 33 siswa di kelas, di pesta pertama, 3 orang yang belajar di luar negeri tidak berpartisipasi Ada 5 lainnya yang gagal tiba karena beberapa alasan khusus Dan kali ini ketika pergi ke Thaisan, ketiga siswa telah kembali, tetapi 5 siswa lainnya tidak berhasil Total 28 orang bergegas ke gunung, ketika dikombinasikan dengan teman Li Xiaoman, Kat, seharusnya ada 29 orang Saat ini, bagaimana bisa ada 30 orang? Dalam dingin dan gelapnya peti mati, semua orang merasa takut, yang membuat tubuhnya sedikit kedinginan Bab 9, orang ke 30 di peti mati Ini bab baru, aku akan jujur, aku mulai kesal dengan gedung yang tegang ini Aku hanya ingin tahu apa-apa, sayangnya saya tidak bisa berbuat apa-apa Semoga, semoga pada dewa akhirnya kita tahu apa yang terjadi Nik mati Kenapa? Satu orang lagi Siapa? Siapa itu? Seseorang bertanya dengan suara bergetar Semua layar ponsel menyala, mereka dengan ketakutan melihat sekeliling, takut wajah yang tidak dikenal mungkin muncul di depan mereka Orang-orang mulai berkumpul dan memandang sekeliling dengan hati-hati Pada saat ini, kerumunan akhirnya mengidentifikasi satu orang lagi, bersandar di sudut tidak jauh Kamu? Siapa kamu? Apakah kamu hantu? Di peti mati perunggu mitos, iblis dan hal-hal jahat adalah mungkin Kehadiran orang tak dikenal membuat semua orang sangat marah Batuk hampir tidak dari sudut-sudut gelap Sosok gelap menggerakkan tubuhnya dan dengan suara serak yang dalam, berkata, hantu Hantu Suara serak bergema di peti mati perunggu Pada saat itu, mereka merasa dingin dari kepala sampai kaki Rasa dingin menyebar membuat mereka menggigil Seolah-olah mereka jatuh di Iche House Semua orang merasa kedinginan Beberapa teman sekelas perempuan mengeluarkan teriakan menusuk Hantu Tempat, suara itu sedikit lemah Anda bisa merasakan bahwa orang itu sangat lelah dan dia mengguncang tubuhnya mencoba berdiri Ini, sial Kita, apakah kita ada di peti mati? Sosok itu perlahan berdiri di sudut Menyatakan pertanyaan yang agak membingungkan Dengan suaranya menjadi lebih kuat Melihat sosok tinggi itu berdiri Banyak yang tidak bisa menahan diri untuk mundur Bayangan bergoyang sisi ke sisi sambil terus berbicara dan berkata Ini aku, Pangbo Petik 2 Berhenti, jangan datang ke sini Semua telepon Dengan cahaya redup Menunjuk ke angka itu Yevan terpisah dari kerumunan Perlahan berjalan dan berkata Apakah kamu benar-benar Pangbo? Bisakah kau mendengarku? Layar ponsel menyala dalam gelap Sosok yang familiar muncul di depan Pangbo adalah teman terbaik Yevan di perguruan tinggi Karena beberapa alasan pribadi ia gagal datang ke pesta Tiba-tiba muncul pada saat ini Semua orang penuh keraguan Saya percaya bahwa Pangbo tidak menghadiri reuni Anda Siapa itu? Di belakang suara gemetar terdengar Seseorang yang seharusnya tidak muncul Berdiri di peti mati tembaga Yang membuat orang merasa mati rasa Saya Pangbo Siapa yang punya air? House membunuhku Sosok itu berjalan di sekitar Berhenti Semua orang merasa sulit untuk percaya Pangbo harus berhenti Untuk membuktikan identitasnya Dia mencoba menjelaskan Dia mengatakan banyak kenangan universitas Aku yakin dia Pangbo Yevan berkata dengan nada tegas Dan kemudian berbaris ke sisi Pangbo Kedua lelaki itu belum bertemu selama beberapa waktu Bahkan dalam kasus ini juga berpelukan Awalnya Karena beberapa hal saya gagal menghadiri pesta Kemudian saya mendengar bahwa Anda berada di Taisan Saya memproses berbagai hal di rumah dan kemudian datang Pangbo mengambil botol air Yevan Asteris gluk asteris asteris gluk asteris Terus-menerus memakan beberapa suap Subjek peti mati terjadi Ketika dia tiba Kerumunan sudah naik gunung Dia berada di sepanjang trem kabel Secara keseluruhan dia beruntung Sebelum sembilan mayat naga dan peti mati Raksasa perunggu datang ke Gunung Tai Dia baru saja tiba dengan selamat di Rockway Menuju puncak Kaisar Giok Dia tidak mengikuti kerumunan yang melarikan diri menuruni bukit Tetapi dengan erat memeluk sebuah pohon Sampai Taisan tenang untungnya dia tidak terluka Selanjutnya Di kejauhan dia bisa melihat Yevan Yang menabrak kawah di tempat kejadian Ketika dia datang hanya untuk melihat Dia baru saja keluar dari kawah Sulit untuk melangkah selangkah lebih maju Sampai tutup peti mati perunggu besar itu lepas Ia segera ditarik ke peti mati Tidak diketahui apakah itu karena altar warna-warni Yang menyebabkannya jatuh ke peti mati Hingga sekarang Orang-orang secara bertahap menghilangkan keraguan mereka Memperlambat jantung mereka yang tegang Kita perlu menemukan cara untuk membantu diri kita sendiri Peti mati tembaga Membuat lebih sulit bagi orang-orang Dan aku punya firasat buruk Lisioman bersalju putih Mata yang indah memandangi kedalaman gelap peti mati tembaga Dibandingkan dengan gadis-gadis lain Dia dan Lin Jia tampak tenang Mendengar ini Banyak yang merasa kedinginan Kita harus pergi bersama Tidak secara terpisah Saran Zui Semua berdekatan Dengan telepon memberikan cahaya redup Yang menunjukkan situasi sekitar Mereka dekat dengan sisi peti mati tembaga Anda dapat melihat gambar ukiran perunggu fusi Ada sembilan burung terbang Itu memandang ke langit dan meraung Sosok perunggu terukir penuh dengan patina karat Dan mencatat beberapa binatang buas kuno klasik Seperti Tauti, binatang buas mitos Rupanya putra kelima dari Raja Nagak Binatang buas ganas yang legendaris Besar dan menakutkan Seperti manusia hidup Menakutkan Berjalan di sepanjang dinding peti mati tembaga Untuk jarak tertentu Ada juga banyak tokoh ukiran Seperti leluhur kuno Serta beberapa dewa kuno Seluruh kerumunan bersama tampak Seperti bintang di langit yang gelap Peti mati perunggu raksasa itu memiliki panjang hingga 20 meter Dan lebar 8 meter Semua tokoh ukiran tampaknya hanya sebuah cerita Mereka tidak terus mencari Karena pada saat ini Mereka merasakan sesuatu yang lain Semua ponsel disatukan Mereka menggunakan keberanian Dan mengambil beberapa langkah ke depan Dengan ambigu melihat di tengah Ada benda hitam persegi panjang yang samar-samar Jelas Itu bukan mayat Atau seperti makhluk hidup Itu membuat orang memiliki sedikit ketenangan pikiran Mereka mengambil beberapa langkah ke depan Peti mati itu punya peti mati Ternyata peti mati perunggu Melihat benda itu tepat di depan mereka Orang-orang menarik nafas Di lokasi yang paling sentral dari peti mati tembaga Panjangnya kurang dari 4 meter Dan lebarnya kurang dari 2 meter Murni dan suram Menandai sosok kuno Ditutupi dengan patina Ukiran telah bertahan selama bertahun-tahun Orang merasa dingin Terintimidasi oleh pandangan Kami tidak berada di peti mati Ini adalah peti mati asli Bagian luar dan ini bersama adalah peti mati Pangbo menjelaskan kepada mereka yang tidak mengerti TL Jujur ini membingungkan saya juga Saya tidak bisa mengatakannya lebih baik Mendengar hal ini Orang-orang mulai mengayuh mundur Dengan hati mereka dipenuhi ketakutan lagi Peti mati perunggu kuno yang misterius seperti itu Dimakamkan dengan orang seperti apa Orang-orang di dalam keduanya bingung dan takut Di masa lalu mereka mendengar tentang Para arkeolog menemukan makam Semua jenis makam kaisar Namun mereka tidak dapat mengaitkannya dengan apapun Adakah yang melihat peti mati perunggu sepanjang 20 meter Adakah yang melihat peti mati raksasa misterius Jatuh dari langit Adakah yang melihat 9 mayat naga menarik peti mati Membuat orang bertanya-tanya Apakah yang terkubur di dalam adalah tubuh seseorang Sulit untuk membayangkan apa yang ada di dalamnya Bab 10 Bumi tanpa batas Ketika saya menunggu Bab Sianni berikutnya Saya memutuskan untuk trans Makan untuk menghabiskan waktu Seperti biasa Pengarangnya agak lambat Ini pasti salah satu bahasa Cina Paling misterius yang pernah saya baca sejauh ini Bukan berarti saya banyak membaca Tetapi karya yang diterjemahkan Cenderung langsung ke intinya Setidaknya kita sampai ke bagian yang baik Nikmati Di dalam peti mati perunggu gelap orang berangsur-angsur tenang Tidak ada yang berbicara Semua penuh ketakutan Melihat ke depan Semua suara berat Semua orang sangat gugup Peti mati berkarat hijau Apa isinya? Semua ini harus dikaitkan dengan altar berwarna di Gunung Tai Petik 2 Setelah waktu yang lama Mereka berbisik di antara mereka sendiri Mereka ingin tahu tentang apa ini Itu harus dikaitkan dengan warna altar kuno Juga sembilan mayat naga serta peti mati perunggu Petik 2 Semua yang terlihat terlalu luar biasa Berdampak serius pada pemikiran semua orang Altar berwarna dibangun oleh nenek moyang kuno Kita dapat mengatakan itu memiliki misteri yang tak ada habisnya Pikir ya fan banyak Penghancuran sejarah kuno pada akhirnya Berapa banyak yang tersembunyi dalam kegelapan sebagai rahasia Tidak ada hal-hal berbahaya Suasana hati masyarakat perlahan-lahan menjadi tenang Berspekulasi dengan serius segala sesuatu sebelum mereka Mungkin Peti mati Jiulong adalah panggilan dari leluhur dari masa lalu yang jauh Setelah itu keluar Seseorang menukas Orang-orang kuno telah lama meninggal Tidak tahu berapa tahun telah berlalu Petik 2 Menurut pendapat saya Peti mati Jiulong datang terlambat Ini merupakan tanggapan terhadap orang-orang saman dahulu Petik 2 Ketika seorang siswa perempuan membuat klaim seperti itu Semua orang tercengang Menelepon dari zaman dahulu Peti mati Panggilan ini berlangsung ribuan tahun Itu luar biasa Yang benar adalah Kita tidak tahu Semuanya hanya spekulasi Ada banyak kemungkinan Petik 2 Ya Mungkin peti mati Jiulong tidak ada hubungannya dengan orang-orang kuno Tapi kepulangan mereka Petik 2 Apakah Anda melihat patung perunggu berukir? Ada leluhur kuno Dewa-dewa tua Banyak ukiran karakter yang berlinangan air mata Membuat orang merasa sedih dan sedih Seperti bercerita panjang lebar Petik 2 Mungkin itu benar Peti mati Jiulong Memecahkan penghalang alami untuk kembali Air mata dari masa lalu Mungkinkah orang dahulu memiliki metode yang tidak diketahui Untuk menjelajahi tempat yang tidak diketahui Sembilan naga menarik peti mati Kembali ke asalnya Semua mengering Sekarang mayat hanya untuk kembali Dalam percakapan itu Ketakutan orang-orang berkurang Dan mulai membayangkan berbagai kemungkinan Lokasi sentral peti mati membuat mereka kagum Tidak ada yang berani menyentuh Apalagi seseorang membukanya Penyelamat harus mendaki gunung Mungkin mereka sudah dekat Petik 2 Semoga tidak ada kecelakaan Dan akhirnya kita bisa keluar dari sini Petik 2 Setiap orang tidak memiliki cara Untuk melarikan diri dari peti mati Tutupnya di segel Ketika mereka berharap untuk melarikan diri Sesegera mungkin Peti mati perunggu itu tiba-tiba menjadi tidak stabil Bergetar Banyak orang jatuh ke tanah Ada apa? Apa yang terjadi? Orang-orang menjadi cemas dan ragu Beberapa siswa perempuan mulai menangis Dan berpegangan erat pada orang-orang di sekitar mereka Apakah penyelamat akhirnya di sini? Apakah mereka akhirnya akan menyelamatkan kita? Di dalam peti mati semua orang dipenuhi dengan rasa takut Peti mati itu bergoyang lebih lagi Tidak ada yang bisa terus berdiri Hampir semua orang jatuh dan bersentuhan dengan peti mati dingin Asteris Bang Asteris Lagi-lagi dengan keterkejutan Seolah-olah sebuah pesawat di langit yang dingin Semuanya terasa gelombang es dan bergetar Asteris Bang Asteris Akhirnya kejutan besar Hampir seperti guntur Tampaknya menghancurkan semua masa yang terlihat Jelas peti mati itu bertabrakan besar Selama waktu ini Peti mati tembaga gelap dengan figur perunggu berukir itu Memberikan sedikit cahaya redup Untuk sementara tidak dapat menangkal dampaknya Semua orang cemas dan ragu Sepertinya dunia terbalik Dalam sepersekian detik angin bertiup Yang membuat orang melihat ilusi Tidak Jelas baru saja ada dampak Mengapa tiba-tiba berhenti? Itu bukan ilusi Peti mati itu memang berdampak Membalik beberapa kali Namun kami belum terpengaruh Petik 2 Pada saat ini orang banyak terkejut Peti mati penguburan perunggu tergantung Di dinding sisi peti mati Itu didirikan dengan kuat di sana Dan tidak pernah jatuh Peti mati perunggu terbalik Peti mati penguburan dilemparkan ke lantai Sulit untuk bergerak karena peti mati terbalik Itu sebabnya peti mati tampaknya tergantung di dinding Petik 2 Bayangkan saja betapa mengerikan dampaknya Tetapi peti mati itu memberi cahaya redup Yang memberi mereka perasaan yang luar biasa Cahaya Ada cahaya yang masuk Seru Li Xiaoman Semua bersama-sama berbalik ke arah Li Xiaoman Yang melihat ke depan dan cukup sedikit Cahaya redup yang masuk Peti mati raksasa perunggu terbalik Tutupnya miring Membuka celah Kita akhirnya bisa keluar dari bahaya Peti mati perunggu menyimpang dari posisi semula Celahnya cukup untuk membuat dua pria saling berdampingan Tetapi di luar gelap Sehingga cahaya yang dipancarkan peti mati tidak terlihat jelas Kerumunan bersorak bergegas ke depan Mereka ingin pergi dari ruang yang gelap dan mengerikan ini Tidak ingin tinggal bahkan untuk sedetik pun Namun, setelah orang-orang bergegas keluar dari peti mati perunggu Semua berdiri membeku Bumi tampak merah berdarah Dan berwarna coklat kemerahan Dingin dan suram Itu adalah kekosongan kosong dengan batu raksasa Di mana-mana yang tampak seperti batu nisan Cahaya redup antara langit dan bumi Suram Seperti malam tanpa kehidupan dengan kabut gelap Semua orang membeku Ini tidak mungkin menjadi puncak Gunung Tai Lanskap bumi berwarna coklat kemerahan Terpencil dan sunyi Tanpa tanda-tanda kehidupan Itu bukan tempat yang mereka kenal Tidak pernah dilihat Tidak pernah didengar Ini adalah tempat yang benar-benar aneh dan misterius Ini adalah Di mana kita Apakah kita meninggalkan taisan Suara speaker itu bergetar Apakah para pekerja penyelamat mengisolasi kami di tanah yang tak bertuan Apakah mereka takut dengan risiko naga Para siswa berusaha meyakinkan diri mereka sendiri Setiap orang memiliki firasat buruk tentang ini Pada saat ini Mereka yang memiliki telepon mencoba menelpon Tetapi tidak dapat menghubungi Tidak ada sinyal Ini bukan taisan Di mana kita Banyak orang tampak panik Tidak ada sukacita Hanya ada ketakutan Setelah muncul kembali dari peti mati tembaga yang terperangkap Setelah beberapa saat Pemandangan itu benar-benar berbeda Pemandangan menghadap Gunung Tai sudah tidak ada Bagian depannya adalah tanah datar Penutupnya adalah gurun kerikil yang luas Yevan menonton itu semua Perasaannya yang tenggelam benar-benar menjadi kenyataan Sejak melihat buku perubahan pada taisan Membentuk saluran gelap yang besar Ia memiliki asumsi buruk Pada saat itu dia tidak melihat bahwa peti mati dan naga-naga Menyalurkan ke dunia lain Tetapi hanya dengan melihat Ini bukan pada taisan Bahkan di bumi Terima kasih telah menonton!